Kita udah kembali pemirsa mengenai bencana banjir. Guna mengantisipasi terjadinya banjir sosolan, Dinas Pekerja Umum atau PU Pengairan berencana melakukan normalisasi sungai. Selain normalisasi sungai, pihak Dinas PU Pengairan juga akan mengontrol saluran raina serasapan air di sekitar wilayah perkotaan Banyuwangi, Jawa Timur. Bencana banjir yang melanda Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin 17 Oktober 2022 mengakibatkan ratusan rumah dan juga jalan terendam banjir. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa itu mengakibatkan satu unit rumah mengalami ambruk serta aktivitas warga pun terganggu. Sementara di bandaran sungai Kalisobo, bedangan air sempat mencapai ketiga satu meter lebih. Sejumlah warga harus dievakuasi untuk menghindari adanya korban jiwa. Warganya dievakuasi mencapai puluhan orang, mereka dievakuasi oleh petugas BPBD Banyuwangi, Relawan, TNI dan Polri dengan menggunakan perau karet dari BPBD Banyuwangi. Sementara itu, Kepala Dinas PU Pengairan Banyuwangi, Guntur Priambodo mengatakan, banjir yang terjadi kali ini akibat luapan sungai Kalisobo itu merupakan banjir terbesar. Jembatan tidak mampu menahan debit air yang mencapai seribu meter kubik. Guntur menjelaskan, sementara untuk penanganan pertama pasca banjir, prianya akan mengevakuasi sampah-sampah yang menyumbat saluran sungai. Selain mengevakuasi sampah, pihak PU Pengairan juga akan melakukan normalisasi atau pemirukan sedimen. Ya, pertama memang curah hujan tinggi ya, curah hujan tinggi sehingga satu faktor utama curah hujan yang sangat tinggi lebat dalam durasi yang lama. Sehingga sungainya pun, badan airnya pun itu tidak mampu. Banyak yang opor toping, di atas ada opor toping. Ditambah dengan ada penyumbatan di jembatan itu sehingga dengan debit air besar, ada penyumbatan, aliran terhambat, tumpah opor toping di aliran sungai, untuk keluar dan masuk. Curah hujannya sekitar 135, 135, termasuk curah hujan tinggi. Dari Banyong, Jawa Timur, Reski Hidayat, Nasional TV melaporkan.